Sains Delusion bukan kampanye tinggalkan sains, melingkkan untuk menyelamatkan sains dari bahaya dogmatisasi. Kampanye global dari New Artism, antara lain lewat buku The God of Religion dan empat buku lainnya yang telah disebutkan pada video sebelumnya, sangat ambisius dan terlihat agresif, mempengaruhi orang-orang agar meninggalkan agama dan Tuhan. New Artism atau oleh para penkritiknya disebut saintisme, menjanjikan surga baru yang rasional, damai, dan lebih bermoral antara Tuhan. Tidak hanya melalui debat-debat terbuka, wawancara dengan kelompok agama atau kreasionis, para New Artism juga menyerang lewat karya atau lewat buku. Tentang kelompok The New Artism ini akan saya bahas pada video berikut, agar supaya memudahkan kita memahami video-video selanjutnya yang menyebutkan kelompok New Artism ini. Sebabnya karena sejak abad 21, New Artism telah mengambil ahli panggung perdebakan dan secara agresif menyerang agama dan Tuhan. Oleh karena itu, dalam pertimbangan sayap, kelompok ini perlu dikenal lebih dekat. Kalau karya-karya dilusi dari kubu New Artism selalu menyerang dan menjelekkan agama serta mengkampanyekan surga artismnya, maka dari pihak kreasionis atau pihak saintis yang tidak setuju dengan posisi New Artism cenderung bertahan. Umumnya, mereka hanya berupaya menjawab tantangan atau mencoba memetakkan argumen-argumen penyerang sambil menunjukkan ideal-ideal ajaran moral agama yang sama sekali diabaikan debaters New Artism. New Artism dianggap hanya mencuplik momen-momen kegelapan agama, tetapi mengapaikan kekayaan moral dan formasi kemanusiaan yang ditanamkan agama sepanjang peradaban manusia. Tahun 2012, Robert Sheldrake, seorang yang telah menjadi ateis sejak masa remaja, namun kembali menjadi heistik, lebih tepatnya lagi menjadi kristen di masa kematangan karirnya ketika berada di India, menerbitkan the science delusion, praying the spirit of inquiry. Dari judulnya sudah terkembangkan, integritasnya sebagai seorang intelektual yang memiliki otoritas keilmuan. Reputasi self-fake meyakinkan. Dia aktif di berbagai komunitas India, antara lain Society for Experimental Biology, Society for Scientific Exploration, Zoological Society, Cambridge Philosophical Society, dan The Institute of Noetic Sciences. Dia juga pernah bekerja sebagai ahli biokimia di Universitas Cambridge, ahli fisiologi tanaman di Institut Penelitian Tanaman Internasional untuk daerah tropis semi-kering di India, dan menjadi profesor tamu di sejumlah universitas terkemuka. Dalam karya science delusion ini, Selerik dengan jujur menunjukkan bahwa dalam sains pun terdapat andaian-andaian filosofis yang take it for credit, yang tidak bisa divalidasi. Argumen ini nampaknya, yang tidak menatakan kepada saintisme, dalam sebutannya di buku ini, ini fisikisme atau materialisme eliminatif, bahwa aspek-aspek delusional tidak hanya monopoli agama seperti dituduhkan oleh New Atheism. Tetapi tujuan utama buku ini bukanlah untuk membela agama atau menyerang New Atheism, melainkan menyelamatkan sains dari bahaya dogmatisasi sebagaimana ditegaskannya di kata pengantan. I have written this book because I believe that the sciences will be more exciting and engaging when they move beyond the dogmas that restricts free inquiry and imprisoned imaginations. Apa yang dimaksud dengan dogmatisasi sains? Dogmatisasi sains? Dogmatisasi sains dan geng New Atheism memperolok agama dan iman karena mempercayai sesuatu begitu saja tanpa penduktian dan validasi. Agama dan iman dianggap absurd dan hanya kehayaran kosong lantaran tidak berbeda pada fakta-fakta impir yang teruji sebagaimana sains. Kebenaran-kebenaran agama bersifat taken provided tanpa upaya kritis untuk mempertanyakan apalagi mengujinya. Sebaliknya sains dianggap sebagai jalan tunggal menuju kebenaran personal disebabkan metode-metodenya ketat sehingga kesimpulan-kesimpulan sains dapat dianggapkan atau tidak meragukan. Dengan kata lain, satu-satunya kebenaran hanya bisa diperoleh melalui sains. Di luar sains tidak kebenaran. Sains dianggap selalu bisa menjelaskan sesuatu dengan menunjukkan bukti-bukti empirik yang tidak meragukan karena bisa diperifikasi dan apabila belum bisa diperifikasi misalnya terkait Big Bang, DNA, akum, faktikel, kuanta, nano, bakteri, dan sejujurnya sains akan membangun model untuk memberikan penjelasan terbaik. Model-model tersebut terus diperbaiki seiring temuan-temuan dan pengujian-pengujian terbaru. Karena miskin ada fakta yang belum bisa dijelaskan karena kurangnya bukti empirik. model-model matematik atau kratis atau bentuk-bentuk simulasi dibangun agar memberikan penjelasan yang katakanlah kalaupun belum benar setidaknya mendekati kebenaran. Tentang hal-hal rubik yang belum bisa dijelaskan menurut doken setelah temannya hanya menunggu waktu untuk dijelaskan karena sains terus mengalami progres. secara lengkap keunggulan sains sebagai satu-satunya jalan kebenaran dijelaskan about things dalam bukunya berjudul The Magic of Reality. Buku ini akan saya bahas dari kesempatan lain. Sikap memutlakan kebenaran sains inilah yang disebut sebagai dogmatisasi sains karena finalisasi dalam sains secara hati ini sesungguhnya melanggar prinsip sains itu sendiri. Masih banyak yang bisa dijelaskan terkait argumen konkuren sains tetapi penjelasan ini sudah cukup untuk memahami alur argumen dari celebrate dalam sains delusion. Di video selanjutnya kita akan selalu bertemu dengan argumen tersebut sehingga secara perlahan kita akan dapat memahaminya. Sifat sejak sains adalah semangat penyelidikan atau inquiry yang berpikiran terbuka. Celebrate menegaskan idealnya sains adalah proses bukan posisi atau sistem kepercayaan. Sains inovatif terjadi ketika para ilmuwan merasa bebas untuk menganjukan pertanyaan-pertanyaan baru dan membangun teori-tori baru. Mengutip Thomas Kohn melalui The Structure of Science Revolution yang berpendapat bahwa dalam metode sains normal kebanyakan ilmuwan berbagi model realitas dan cara menganjukan pertanyaan yang Thomas Kohn sebut sebagai paradigma. Secara meyakinkan, Cerate mengidentifikasi 10 bentuk dogmatisasi sains yang dibahasnya masing-masing dalam 4 bag khusus di buku ini. Ia memulai dengan memulai sukses sains yang mengkontribusi set perkembangan manusia dalam berbagai aspek kehidupan melalui 2 cara, yaitu teknologi dan obat-obatan. Revolusi industri dan revolusi sains jalan beribingan, menciptakan sejarah, dan mengarahkan peradaban. Dimulai di abad 17, horisot pengetahuan memperkembangkan sedikit yang besar, mulai dari partikir materi yang paling pikroskopis hingga keluar ruang yang mahal luas dengan ratusan miliar gelapati di alam semesta yang juga terus berkembang. Namun, nampaknya capaian mendasar yang mencengangkan itu perlahan berubah menjadi kredit. Setelah mencapai puncak sukses sejak 2 dekade terakhir di abad 21 ini, ketika penaruh sains telah menyebar ke seluruh dunia dan meresapi semua aspek kehidupan sehingga memperhatikan nampak tak terbataskan lagi, masalah justru mengganggu dari nampak. Kebanyakan ilmuwan menikmati zona nyaman lalu meyakini begitu saja bahwa semua masalah pasti akan terselesaikan dengan lebih banyak penelitian dan penyelidikan melalui metode-metode yang sudah paham. Seluruh berhubungan bahwa sains telah ditahat atau menalami kelesuan Malaysia oleh sukses berabad-abad yang telah mengeras menjadi doma. Itulah yang disebutnya sebagai delusi sains modern. Delusi ini yang terbesar adalah bahwa sains seolah-olah sudah mengetahui jawaban dan hanya detailnya yang masih butuh waktu untuk diselesaikan. Bahkan argumen yang menghipotesiskan Tuhan diakini hanya menunggu waktu untuk membuktikan ketiadaan Tuhan. Dan ironinya itu sudah diperlakukan sebagai fakta ilmiah. Ilmu pengetahuan kontemporer juga didasarkan pada lain bahwa semua realitas bersifat material dan fisik. Dan di luar itu tidak ada realitas lagi. Misalnya kesedaraan diakini sebagai sebata-bata produk sempingan dari aktivitas fisik otak. Evolusi tidak memiliki kejuan. Tuhan hanya ada sebagai ide dalam kegiatan manusia. Dan karenanya hanya ada dalam kepalanya manusia. Menurut Selgray keyakinan itu kuat bukan karena para ilmuwan memikirkannya secara kritis melainkan karena mereka tidak memikirkannya sama sekali. Fakta-fakta sains cukup nyata. Poh, teknik yang digunakan para ilmuwan serta teknolog yang didasarkan pada itu. Namun sistem kepercayaan yang mengatur pemikiran ilmiah kontemporer adalah keindakan keimanan yang didasarkan pada ideologi abad ke-19. Tidaklah menerangkan bilangkan koper memikir pendulian para ilmuwan tersebut sebagai promisori materialisasi. Lantaran temuan-temuan mereka sebenarnya masih didasarkan pada perlunya penerbitan surat perjanjian untuk penemuan yang belum ada. artinya mengasumsikan sebuah bukti yang masih berubah jajah. Di berbagai perdebatan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan sulit selalu dijawab dengan hanya menunggu waktu untuk dijelaskan. Karena sains terus berkembang maju dan pada saatnya Tuhan sebagai sekedar pengisi game ketahuan akan tersinggir. sains akan meninggak semua misteri ketahuan dan tidak meninggalkan uang bagi Tuhan. Benarkah demikian? Bukankah itu berarti sains meyakini sesuatu yang belum terjadi sepenuhnya apa? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghantar kita pada bukti dogmatisasi sains yang disebut sebagai kredo ilmiah. Oke teman-teman kita akan bahas sepuluh kredo ilmiah yang diidentifikasi oleh Seldrek di video berikut. Sepuluh kredo ilmiah ini bisa menunjukkan bahwa unsur iman tidak hanya ada pada agama tetapi juga pada sains. Sampai jumpa di video berikut. Sampai